Intro Berbagai kegiatan yang dilakukan IPK diantaranya dengan melaksanakan gotong royong. Kegiatan ini juga merupakan komitmen IPK untuk menolak adanya tindak premanisme dan sikap arogansi antar kelompok. Ikatan Pemuda Karya Dewan Pimpinan Daerah 2 Kota Batam, Kepulauan Riau, berkomitmen menolak premanisme dengan melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial. Sesuai namanya, IPK lebih memfokuskan kegiatannya kepada pembinaan pemuda yang berkarya bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerah. Berbagai kegiatan bakti sosial yang sudah menjadi program organisasi ini salah satunya dilakukan dengan kegiatan gotong royong kebersihan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 2 November 2018 di kawasan pasar dan pertokohan Tanjung Pantun, Sejodo. Sekretaris IPK DPD 2 Batam, Lambok Sihaan mengatakan kegiatan gotong royong yang dilakukan puluhan anggota IPK ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemuda terhadap lingkungan. Melakukan Goro ini karena peduli kepada lingkungan yang bersih dan program kita juga DPD IPK Kota Batam untuk bersinergi di lingkungan kita, bersinergi kepada masyarakat bagaimana biar lingkungan kita juga bisa bersih dan kita juga menikmati kebersihan itu. Jadi kita peduli untuk kebersihan agar organisasi kita tidak selalu pandangan masyarakat hanya untuk premanisme dan arogan. Jadi kita untuk mau berbaur kepada masyarakat Kota Batam khususnya. Selain melakukan gotong royong, kedepannya IPK akan melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial di tengah masyarakat. Program ini menjadi salah satu upaya pembinaan mental terhadap anggota, semangat untuk berkarya dan berbakti, serta menenamkan kedisiplinan dalam bekerja saat mereka diberikan sebuah tanggung jawab. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.